Halo semuanya, selamat malam. Pada video Flutter Tutorial 2 nomor 39, saya sudah menjelaskan bagaimana kita menggunakan State Notifier Provider untuk state yang kompleks. Namun, mulai dari Riverport versi 2, kita dianjurkan untuk menggunakan Notifier Provider untuk menangani state yang kompleks. Kelebihan dari Notifier Provider ini adalah kita dapat melakukan inisialisasi atau memberikan nilai awal pada state secara asinkronus. Sekarang kita langsung mulai aja ya. Di sini saya sudah memiliki 2 buah page, yaitu Main Page dan Counter Page. Main Page akan mengarahkan kita ke Counter Page, dan di dalam Counter Page, kita akan mendapatkan sebuah angka yang dapat kita tambahkan atau increment. Untuk Provider-nya, saya akan membuat Counter Provider yang inisialisasinya dilakukan secara asinkronus. Lalu nanti akan kita ubah menjadi asinkronus. Untuk membuat Notifier Provider dan Async Notifier Provider ini, kita akan menggunakan Riverport Generator yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi, jika ada yang belum mengetahui apa itu dan bagaimana menggunakan Riverport Generator, silahkan pelajari dulu ya. Link sudah saya berikan di deskripsi. Sekarang kita langsung aja buat file Counter Provider. Untuk membuat Notifier Provider, cara penulisannya seperti ini. Kelas. Lalu nama Provider-nya. Karena saya ingin namanya Counter Provider, jadi nama kelasnya ini Counter ya. Lalu Extends. Underscore. Dollar. Terus nama kelasnya, yaitu Counter. Nah, di dalam sini kita tambahkan override. Lalu kita buat method build. Tipe kembaliannya itu adalah tipe dari state-nya. Karena Counter Provider ini akan menyimpan sebuah angka integer, maka tipe kembaliannya itu adalah integer. Jadi, fungsi build ini adalah untuk memberikan nilai awal pada state pada Notifier Provider. Di sini misalnya saya berikan nilai awalnya 0, lalu berikan anotasi Riverport di sini. Jangan lupa import Riverport Annotation. Lalu jalankan build runner. Ini kita save. Oh iya, saya lupa tambahkan part-nya ya. part-counterprovider.g.dart. Kita save. Berhasil ya. Counterprovider.g.dart-nya sudah dibuat. Berikutnya kita buat fungsi increment-nya. Di sini kita hanya menambahkan state-nya dengan satu ya. Sekarang kita ke counter page. Kita tampilkan state dari counter-provider-nya. Di increment button kita tambahkan kodingan. Rev.read. Counterprovider.notifier. Kita coba jalankan ya. Kita F5. Kita ke counter page. Kita increment. Berhasil ya. Jika kita ingin memberikan suatu nilai ketika menginisialisasi state dari notifier provider, kita dapat berikan melalui metode build. Contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin bisa memberikan nilai awal dari counter-provider. Nah di sini kita buat satu buah parameter. Default-nya 0. Nanti yang di-return di sini adalah initial value. Dengan demikian, di counter page ini kita bisa berikan parameter ya. Initial value-nya misalnya 10. Lalu di sini kita tambahkan initial value-nya juga sama ya. 10. Di sini kita perlu memberikan initial value-nya yang sama ya. Kalau di sini 10, di sini 10. Karena kalau misalnya kita berikannya beda, nanti ini dianggapnya counter-provider yang lain. Jadi nanti akan ada 2 counter-provider. Kalau misalnya ininya beda. Misalnya kalau ini 5 gitu ya. Jadi nanti akan ada 2 buah counter-provider. Yang di sini-nya counter-provider yang 10. Kalau yang di sini, counter-provider yang initial value-nya 5. Jadi ini kita perlu samakan. Kita save. Kita F5. Kita F5. Nah, sama seperti provider lainnya yang dibuat oleh refer pod generator. Secara default, semua provider ini akan didispose ketika sudah tidak ada yang menggunakan lagi. Oleh karena itu, jika kita kembali lagi ke counter page, kita akan mendapati bahwa state dari counter provider yang telah kita increment sebelumnya menjadi 10 lagi. Agar nilainya dapat terus tersimpan selama aplikasi kita berjalan, maka kita perlu mengubah nilai dari keep alive-nya menjadi true. Ini kita stop. Kita ke counter-provider. Ini kita ganti ya. Refer pod. Keep alive. Kita ubah menjadi true. Save. Kita F5 lagi. Kita increment. Kita kembali. Kita masuk lagi. Masih 15 ya. Jadinya nilainya tetap disimpan. Oke, sekarang kita akan coba membuat asing notifier provider. Mari kita umpamakan bahwa inisialisasi nilai awal dari counter provider ini memerlukan waktu. Seperti contohnya mengambil nilai dari API. Dengan demikian, maka metode build di dalam counter provider ini tidak akan lagi mengembalikan nilai integer. Tapi future of integer. Kita stop. Di sini kita ubah menjadi future of integer. Karena proses inisialisasinya akan membutuhkan waktu. Tidak dilakukan secara sinkronus. Ini kita hapus saja. Misalnya di sini kita await. Kita berikan nilai. Selama 3 detik. Setelah itu baru kita return 0 aja ya. Misalnya seperti ini. Nah, karena metode build ini tidak mengembalikan nilai secara langsung. Yaitu dia asing kronus ya. Maka tipe dari state dalam counter provider sekarang bukanlah integer. Tapi asing value of integer. Dengan demikian, state dari counter provider akan memiliki 3 buah kemungkinan. Yaitu memiliki data yang berupa integer. Yang kedua adalah sedang dalam proses loading. Dan yang terakhir adalah mengalami error dalam memperoleh data. Jadi di metode increment ini kita tidak bisa langsung increment seperti ini ya. Kita perlu memastikan bahwa metode ini dijalankan hanya ketika state dari counter provider sudah memiliki data. Di sini saya buat satu buah variable value. Tipenya nullable integer. Saya isi dengan state.value or null. Jadi value ini akan diisi dengan nilainya state kalau state-nya sudah memiliki nilai. Tapi kalau misalnya state-nya sedang loading atau error. Yang diberikan itu adalah null. Jadi di sini tinggal di if aja. If kalau value-nya itu tidak sama dengan null. Jadi ada value-nya ya. State-nya saya ubah menjadi asing data. Nilai yang barunya itu adalah value plus 1. Save. Sekarang kita ke counter page. Ini hapus ya. Sekarang untuk watch-nya sendiri kita ubah juga karena ada tiga kemungkinan. Ketika counter provider ini memiliki data, yang kita tampilkan adalah datanya. Kalau error, kita tampilkan error-nya. Sedangkan kalau loading, kita akan tampilkan tulisan loading. Save. Sekarang kita coba ya. Kita F5. Kita ke counter page. Loading dulu. Nah, sekarang sudah dapat nilai awalnya. Tinggal kita increment. Kita kembali. Kita ke counter page lagi. Datanya tetap 5 ya. Karena kita di sini sudah pasang keep alive-nya true. Oke, sekian pembahasan saya mengenai notifier provider dan asing notifier provider. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!